Inilah kelas VOE berita dunia dalam 60 detik. Presiden sementara Ukraina menyatakan pemerintahnya telah kehilangan kendali atas bagian timur negara ini. Sejumlah bangunan pemerintah di Luhansk dan Donetsk telah dikuasai separatis pro-Rusia. Dikhuatirkan Rusia mengincar kawasan lain setelah menganeksasi Crimea bulan lalu. Pemerintah dan Komisi Pemilu Thailand sepakat mengadakan pemilu 20 Juli setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilu Februari lalu. Belum jelas apakah oposisi akan berpartisipasi. Hukuman mati dengan suntikan yang gagal dilaksanakan di Oklahoma, Amerika Serikat, membuat seorang napi kejang selama 40 menit lebih sebelum akhirnya meninggal akibat serangan jantung. Peristiwa ini memicu kembali wacana hukuman mati. Untuk mengatasi polusi, pemerintah ibu kota Cina melarang pedagang sate kaki lima. Mulai 1 Mei, sate yang dijual di Beijing harus dipanggang di ruangan tertutup. Saya Patsy Widakuswara untuk Kilas VOE. Terima kasih telah menonton!